Nah ini dia nih bahan pokok kesukaan unyil, daging ayam. Untuk berbuka puasa, daging ayam bisa diolah menjadi berbagai macam menu. Nah supaya praktis dan bisa disimpan lama, nugget ayam bisa loh menjadi salah satu menu pilihan. Apalagi kalau bentuknya menarik kayak gini. Ah anak-anak kayak unyil sih pasti bakal langsung berselera. Eh ikut penyel yuk ke pabrik nugget ayam di daerah istimewa Yogyakarta. Yuk kita kemon. Yang bener aja, masa ini satu imbar kain begini sih? Mana bobo banget lagi nih ayamnya. Pasti belum mandi nih ayam dari sejak letes. Sabar dong kuipe, cuma sampai depan situ doang aja kok. Daripada bolak-balik, nanti oga diskon deh ongkosnya ya. Ya, cuman kagak disuruh maku kandeng juga kali ah, taruh belakang kek. Ayamnya suka mabok, pok, kalau di belakang. Lah lah lah, pok, itu ayamnya kok bisa keluar gitu sih? Hah? Iya ya, aduh, bagaimana ini gak? Aduh aduh, ya ampun. Pakai naik-naik ke muka lagi, aduh aduh. Eh eh. Pok, tolong pok. Kok bisa masuk gini kepala oga? Untuk membuat nugget aneka bentuk ini, bahannya pakai daging ayam. Daging ayamnya dipotong-potong dulu ya. Eh tenang, motongnya pakai mesin kok biar lebih cepat. Tiap detik mesin ini bisa memotong 4 kilogram daging ayam. Daging ayam yang sudah terpotong-potong, selanjutnya dihaluskan pakai mesin ini. Setiap kali produksi, pabrik ini butuh 1 ton daging ayam. Hmm, bisa seribu ekor lebih tuh ayamnya. Sekarang kita mulai bikin adonan nugget ayamnya ya. Bahannya sama kayak nugget biasa. Ada daging ayam giling, sama bumbu-bumbu. Supaya adonan nugget tidak terlalu halus, perlu ditambahkan potongan atau suiran daging ayam juga. Biar rasa daging ayamnya masih berasa. Eh, masih belum selesai nih. Perlu juga disemprot nitrogen cair. Biar adonan jadi beku dan gampang dicetak. Bukan cetakan kotak-kotak biasa ya. Nuggetnya dibentuk jadi dinosaurus. Wih! Sekali cetak ada 5 bentuk dinosaurus. Nah, tiap menitnya mesin ini bisa mencetak 120 kali. Jadi sekali cetak ada 600 nugget dinosaurus tuh yang keluar. Wah, kalau sehari berapa ya? Hehehe, hehehe, hehehe. Nugget yang sudah dicetak lalu dibalurkan ke adonan basah. Biar nantinya gampang dibalur sama tepung roti. Tepung roti ini bisa bikin nugget jadi renyah. Kriuk-kriuk gitu pas dikunyah. Udah gitu, tepung roti ini juga bisa bikin makanan cepat matang. Tapi gak banyak menyerap minyak saat digoreng. Pertama, cukup 15 detik saja ya. Biar bentuk dinosaurusnya jadi lebih rapi. Kedua, goreng lagi sekitar 48 detik sampai matang dan siap disantap. Sekarang waktunya nugget dibekuin nih. Dengan mesin ini, nugget-nugget langsung jadi beku dalam waktu setengah jam. Asal disimpan di lemari pendingin, nugget ini bisa tahan sampai 1 tahun. Nggak cuma bentuknya yang menarik, nugget ayam ini juga aman dan sehat untuk anak-anak. Nutrisinya lengkap, ada karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral-mineral penting yang dibutuhkan tubuh. Jadi buat bunda-bunda di rumah, gak perlu bingung lagi deh soal makanan untuk berbuka puasa. Siapkan saja makanan sehat yang tampilannya menarik kayak gini. Dijamin selera makan anak akan meningkat tanpa harus jajan di luar.